Presiden Jokowi Dodo membuka sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 di Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut kemitraan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, hingga ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis lainnya. Menurut Jokowi, ada tiga sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera. yakni terkait perubahan iklim, potensi ekonomi biru, dan pengembangan sumber daya manusia. Jokowi mengajak semua pihak untuk terus mengembangkan kerjasama kawasan Pasifik dalam memaksimalkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi meyakini melalui kolaborasi yang kuat, stabilitas dan kemakmuran akan tercapai di kawasan Pasifik. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik. Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini kita semua menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, ancaman berubahan iklim, dan berbagai krisis. Di mana kerjasama Parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi best practice dalam mencari solusi bersama, karena Parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik.